Halo semuanya, selamat datang kembali bersama dengan saya di channel ini yaitu Ibnu Bilal Studio Lama kita tidak bertemu dan kali ini saya akan kembali dengan konten unboxing dan juga sedikit review Dimana sesuai dengan judul atau thumbnail yang kalian lihat, kita akan mengunboxing Fante Revolver GT12 Gaming Controller Gamepad Joystick USB Nama yang sangat panjang tentunya, tapi kita akan lihat isi dari paket saya disini Tapi sebelum itu saya juga meminta teman-teman semuanya untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian bisa mendapatkan video-video yang terbaru dan juga video-video menarik dari channel ini tentunya Oke jadi langsung saja kita buka paket ini dan lihat isinya sama-sama Tapi sebelum itu saya membeli sambil kita unboxing Saya ini membeli paket dari controller ini di salah satu marketplace, kalian bisa cek Yang harganya itu Rp 140.000an atau Rp 150.000an Yang bisa cek disana dan sayangnya saya tidak bisa mendapatkan controller ini dari akun atau toko resminya Nah jadi saya beli di toko lain yang bukan toko resmi dari Fante nya itu sendiri Tapi saya sudah cari tahu katanya dia itu bergaransi distributor Bergaransi resmi distributor tapi saya tidak tahu bagaimana itu maksudnya Jadi saya putuskan beli saja untuk mengecek apakah ini betul dari controller GP12 Fante yang original Dan juga Fante ini adalah brand lokal dari Indonesia Jadi kita bisa support untuk brand-brand lokal di Indonesia Untuk controller ini Dan kalau saya lihat juga review review nya itu untuk controller ini Itu memuaskan katanya Katanya jadi kita akan test nantinya Dan ini adalah controller yang memakai colokan USB bukan wireless Jadi kita lihat sama-sama paketnya bagaimana Kita sudah lihat ini penampakannya Oke ini dia Fante revolver GP12 nya Jadi ini penampakannya Yang masih di bungkus plastik Kita buka sama-sama Oke ini dia Controllernya Wow keren juga ya Kalau dilihat sekilas Dan disini kita bisa lihat Controlnya ini Yang lewatnya itu mengikuti PS4 ya Tapi besarnya itu kayak Controller Xbox Dan Ini bisa dipakai untuk Kita bisa lihat disini Bisa di Mana ya Kita lihat dulu di belakangnya Udah tidak ada ya Bisa Bisa mendukung apa ini PC dan juga Android Kalau itu salah Kalau saya lihat di deskripsi barengnya Di market test nya tersebut Oke jadi langsung saja kita buka sama-sama Untuk merasakan bagaimana Fisik dari controller Fante ini Dan Sejauh ini Apa namanya Tempatnya atau Dus nya ini Itu kelihatan bagus sekali ya Dan Cukup untuk Bisa kita lihat Ini adalah barang bagus Begitu Ini adalah kabel ini Kita bisa lihat sama-sama Dan kalau kalian ini Sentuh dan lihat Ini adalah Kabel yang tebal sekali ya Untuk ukuran Harganya 140 ribu Dan ini sangat bagus Kita juga dapat disini Kartu garansi Dan juga kitab-kitabnya Oke Kalau kalian mau Baca-baca tuh Masa cidat Oke Begitulah Kita singkirkan saja Dan kita fokus Kepada Barangnya Atau unit Dari pantai itu sendiri Wow Setelah saya baru pegang ini Rasanya Wah Ini Benar-benar kokoh ya Untuk harganya Kalian bisa Lihat Sama-sama Dan ini masih Pakai Kabel USB Kenapa saya pilih Yang USB Karena Saya lihat Di reviewnya Berapa Di marketplace Kalian bisa lihatkan Reviewnya disitu Kalau yang Ambil Fante Wireless itu Kebanyakan orang Yang juga menuluh Karena Konektivitas Dari Yang Wirelessnya Itu Biasanya Hilang-hilang Atau Lest connection Jadi Saya agak takut Untuk beli Yang Wirelessnya Jadi saya putuskan Saja Pakai Yang Ini kabel ini USB Dan Kalau kalian Mau pakai Wireless Ya silahkan Tapi saya Lebih Memilih Untuk lagi Kabel Saja Dan Katanya Juga Ini bisa Untuk Plastik Plastik Karena Di rumah Saya Masih ada Plastik Jadi Mungkin akan Bermanfaat Kita akan Tes Di reviewnya Jadi mungkin Kalau kalian Lihat Sekilas Disini Ini Betul-betul Build quality Koko Tidak Main-main Tidak Seperti Stick-stick Yang Kalian bisa Beli Yang harganya 100 ribuan Tidak seperti itu Ini Koko Untuk R1 R1 Nya Juga Ini Klik Ya Enak Untuk Digenggak Untuk Ukuran Tangan Saya Yang Besar Ini Sangat Memuaskan Untuk Harga Yang Ditawarkan Oleh Vante Dan Tentunya Ini adalah Brand Lokal Indonesia Jadi Sebuah Kebanggaan Kita bisa Punya Stick Yang Seperti Ini Dan Oke Langsung Saja Kita Pergi Ke Review Atau Mencoba Dari Stick Vante Apakah Dia Bisa Berfungsi Di Laptop Ataupun Playstation 3 Kalau Saya Bisa Review Kalau Di PS3 Kalau Tidak Mungkin Tidak Akan Muncul Di Video Ini 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 Adalah Sedikit Perbandingan Dari Kedua Controller Yang Satu Adalah Controller Vante KP 12 Revolver Dan Juga Yang Satunya Adalah Stick Yang Biasa Saya Pakai Di Dari Driver Saya Yaitu Stick V 3 Yang Hargan Cuma Rp Rp Dan Sudah Tidak Layak Dipakai Karena Tombol Tidak Sudah Ada Yang Tidak Berfungsi Dan Susah Untuk Ditekan Jadi Saya Memutuskan Untuk Mengganti Kontrol Saya Ke Pante Jadi Ini Adalah Kalau Kalian Ingin Lihat Perbandingan Ukurannya Kalian Bisa Lihat Disini Dan Tentunya Kontrol Pante Jauh Lebih Besar Karena Dia Agak Mirip Dengan Kontrol Xbox Jadi Mungkin Itu Saja Jadi Langsung Saja Kita Masuk Proses Review Dari Kontrol Pante Apakah Itu Bisa Berfungsi Dengan Baik Di Laptop Maupun Juga S3 Kalau Saya Bisa Sempat Review Oke Teman Jadi Saya Sudah Berada Di Depan Laptop Saya Dan Langsung Saja Kita Coba Apakah Kontrol Pante GP 12 Revolver Ini Bisa Berfungsi Dengan Baik Jika Kita Colok Di Laptop Ini Jadi Ini Adalah USB Kita Langsung Colok Saja Oke Tunggu Apa yang Terjadi Oh Dan Disini Ada Indikator Kita Lihat Bisa Lihat Dan Saya Juga Sempat Tadi Baca Baca Di Buku Pandu Kalau Indikator Itu Menunjukkan Lampu Satu Dan Dua Itu Bertanda Itu Sudah Terhubung Ke Laptop Dan Kita Bisa Langsung Cek Saja Di Setting Laptop Ini Termasuk Di Control Panel Dan Pergi Ke Device Kemudian Ke Device And Printer Controler Ini Sebenarnya Sudah Ada Controler Tapi Disini Tidak Terbaca Dia Controler Apa Karena Sebelumnya Waktu Saya Pakai Controler PS3 Itu Bisa Terbaca Dengan Xbox Tapi Kalau Di Fante Ini Cuma Controler Saja Jadi Kita Cek Dulu Apakah Dia Berfungsi Dengan Menekan Controler Setting Oh Ternyata Dia Ini Dibaca Dengan Controler Xbox Ya Disini Untuk Windows Seperti Biasalah Kita Akan Coba Disini Kalian Mungkin Tidak Lihat Tapi Saya Coba Lihat Ini Diasa Sudah Ada Disetting Dan Ini Lihat Saya Boyang Kalian Bisa Lihat Disitu Kalau Saya Tekan Dan Sepertinya Semuanya Jalan Normal Oke Dan Begitulah Kita Akan Coba Langsung Bisa Jadi Aplikasi Game Ya Secara Langsung Dan Saya Sudah Membuka Aplikasi The Witcher 3 Disini Dan Oke Disini Sudah Terlihat Saya Kasih Lihat Dekat Dulu Laptop Saya Kalian Lihat Itu Tombol Sudah A Berarti Itu Membacanya Di Kontroller Xbox Dan Saya Lihat Disini Saya Kasih Turun Oke Ini Berjalan Normal Ya Jadi Sudah Kita Lihat Fante GP12 Revolver Ini Berfungsi Dengan Baik Di Laptop Dan Untuk Review Yang Di PS3 Nya Mungkin Saya Akan Berikan Di Video Berikutnya Untuk Konten Selanjut Kalau Di Review Ini Terlalu Panjang Nanti Durasi Waktunya Jadi Untuk Kontroller Fante Nya Ini Yang GP12 Revolver Menurut Saya Untuk Harga Yang Dikawarkan Oleh Fante Itu Sangat Worth Dan Build Kualitinya Juga Itu Koko Dan Mungkin Itu Saja Di Konten Kali Ini Yaitu Unboxing Dan Review Sedikit Ya Bukan Review Sebenarnya Yaitulah Dan Sampai jumpa Teman-teman Semuanya Terima Kasih Telah Menonton Video Kali Ini Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Juga Dukung Channel Ini Dan Juga Comment Di Bawah Like Dan Share Juga Kalau Kalian Suka Dengan Video Dan Sampai Jumpa Di Video Video Berikutnya Oke Terima Kasih Semuanya Sampai